Assalamualaikum Sekarang kita buat unti kelapa atau untuk isiannya Bahan-bahan yang digunakan Disini saya pakai 150 gram kelapa parut Yang sedang ya, jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas 80 gram gula merah 6 sendok makan air Sejumput garam Dan 1 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan Disini saya sudah sediakan wajan Sekarang kita tuangkan gula merah Ini gula merahnya sudah saya iris halus Daun pandan dan garam Air Setelah itu kita masak pakai api sedang Kita aduk terus sampai gula merahnya larut Setelah gula merahnya larut Kita tuangkan kelapa parut Setelah itu kita aduk Ini kita aduk terus sampai unti kelapanya agak kering Oke cukup seperti ini aja Sekarang kita matikan kompornya dan kita tunggu dingin Sekarang kita buat untuk kulit kue bugisnya Bahan-bahan yang digunakan disini saya pakai 130 gram tepung ketan 50 gram kentang yang sudah saya kukus Setengah sendok teh garam Satu bungkus santan bubuk Dan 80 ml jus pandan Sekarang kita haluskan dulu kentang kukus Disini saya haluskan pakai garpu Setelah itu kita campurkan semua bahan-bahan Kita tuangkan jus pandannya secara bertahap ya Setelah itu kita aduk Sekarang kita uleni aja Ini adonannya pakai tangan ya Kita uleni adonannya sampai kalis atau sampai bisa dibentuk Ini adonannya sudah kalis Dan ini unti kelapanya sudah dingin Sekarang kita bentuk bulatan Untuk berat isiannya kira-kira 10 gram Kita bentuk bulatan ya semua isiannya Setelah selesai isiannya kita bentuk Sekarang kita buat kue bugisnya Disini kukusannya saya alasi dengan daun pisang Dan sudah saya olesi dengan minyak goreng Kita ambil adonan kulitnya sebanyak 20 gram Ini kita pipihkan dulu Setelah itu kita beri isian Kemudian kita tutup Setelah itu kita bulatkan Kita bulatkan adonannya sampai halus Seperti ini Kita bentuk ya semua kue bugisnya Ini sudah selesai kue bugisnya kita bentuk Disini saya sudah panaskan air kukusan Sekarang kita kukus kue bugisnya Kita kukus selama 20 menit Dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain bersih Dan tutup pancinya agak dibuka sedikit ya Seperti ini Supaya kue bugisnya tidak mengembang Ini sudah 20 menit Sekarang kita buka tutup pancinya Ini kue bugisnya sudah matang Sekarang kita angkat Sekarang kita buat flah Bahan-bahan yang digunakan Disini saya pakai 25 gram tepung beras 1 sendok makan gula pasir Sejumput garam Dan 350 ml santan Kita campurkan semua bahan-bahan Santannya kita tuangkan pelan-pelan Dan adonannya sambil kita aduk Sampai tepung berasnya larut Sekarang kita nyalakan kompornya Pakai api kecil Ini kita aduk terus Sampai flahnya mengental Oke ini flahnya sudah mengental Sekarang kita matikan kompornya Ini dia Teksturnya sampai seperti ini aja Sekarang kita kemas kue bugis putri mandinya Kita ambil 1,5 sendok makan flah Kita taruh kue bugisnya Setelah itu saya mau beri daun pandan Supaya kuenya terlihat lebih cantik Kita kemas ya semua kuenya Oke kawan mau masak Ini dia kue bugis putri mandinya Atau kue menutnya sudah jadi Dan ini jadinya cantik Warnanya natural Karena dari daun pandan asli Satu resep bisa jadi 15 piece ukuran besar Sekarang kita coba Kue bugisnya lembut dan empuk Manisnya pas Unti kelapanya melimpah Dan flahnya gurih Jangan lupa coba di rumah ya Sekian dulu memasak maya rose kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa di like subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih dan Assalamualaikum